kembali lagi di kepoin kamu masih bersama dengan bintang tamu kita Romo Tino kita kepo-kepo lagi kepo-kepo lagi di part yang ketiga kali ini pertanyaannya agak kapsut si Mo agak nggak jelas ya ya cuman kan biar kita tahu lah biar nggak kepo buat suruh-suruhan aja buat teman-teman muda yang lagi galau simak kepo ini makin galau pasti makin pusing makin bingung dengan iman ya oke yang pertama boleh ngasih mau kursi di panti imam diganti dengan sofa atau misalnya kursi gaming wow wow jadi nanti di editnya wah wah Romo nya bukan mimpin Misa tapi main Mobile Legends nanti langsung pakai ini ya Mouse ya oke kiri-kiri kiri-kiri main Valorant sama kameramen kita kan panti imam kursinya ganti kursi gaming atau sofa coba nih silahkan ketik di kolom komentar anda boleh atau tidak boleh atau tidak kasih tiga dua satu sekarang jawab oke panti imam ganti kursinya ganti kursi gaming sekarang kalau seandainya kita ada di pedalaman yang sangat dalam ya pedalaman sangat dalam namanya udah pedalam saya nggak tahu pedalaman sangat dalam itu gimana misalnya pedalaman sudut sana gitu ya disitu lah ya dalam banget kursi panti imamnya tidak seperti yang kita bayangkan kalau di Jakarta misalnya ada mungkin dari kayu biasa atau saya pernah mimpin ekaristi kursinya pakai kursi bakso oke menarik jadi tidak tidak sesuai dengan seperti bayangan kita menarik nih kalau seandainya ya nggak ada lagi ya mau gimana ya seandainya kalau nggak ada yang standarnya kursi panti imam gitu ya pada umumnya selayak ya begitu tapi ya kalau kalau nggak kebangetan nih ya ya nggak usah kursi gaming juga ya kan apalagi yang nyala-nyala gitu ya iya sini-sini biasanya nyala ya kok tahu kampungnya nanti pakai kursi gaming kenyamanan reclining nah itu jadi repot jadi ya apalagi itu kan apa ya esensinya kan entah buat buat aksesoris yang berlebihan dan sebagainya ya ngapain gitu bahkan mungkin kalau mau menampakkan yang lebih sederhana tanpa dibuat-buat ya saya pernah menggunakan kursi bakso ya nggak apa-apa juga yang mana hijau ya kadang merah sih ya kadang merah kadang kuning ya kayak lampu merah lah wana wani jadi nggak masalah jadi kursi bakso juga bisa digunakan ya karena di rumah atau di tempat tertentu ketika mengandalkannya kursi adanya hanya itu ya itu yang bisa dipakai itu yang bisa dipakai yang penting bisa dibuat duduk ya dan kuat yang penting kalau nggak kuat bahaya ya esensinya ya esensinya kita kembali lagi tempat duduk ini memang sangat kreatif sih bagian tim kepo ini ya kali ini pakai kursi gaming nggak membayangkan saya belum pernah membayangkan dan nggak terbayang ini karena tim kita otaknya kemana-mana aja sih tepatnya jangan disengaja juga di katedral kursinya diganti kursi gaming keterlaluan Anda kelewatan jadi selayaknya aja kalau memang di rumah Anda mau misah kepepet nggak ada mungkin bisa dipakai ya di rumah Anda bukan di gereja di gereja tapi kalaupun di rumah ya kan ada alternatif kursi emang di rumah semuanya kursi makan kursi gaming ya nggak sih di ruang tamu kursi gaming ya nggak juga kan ya mungkin leseran juga bisa gitu kan ya atau ya ada kursi seadanya yang penting digunakan selayaknya sewajarnya gitu ya oke kepo yang kedua kepo yang kedua kepo kedua misalnya misalnya nih mo saya saya juga ada kepo nih sebetulnya sama kalian nih belakangan nih mo nyusul lah nyusul nyusul misalnya saya abis dari event film-film nih mo maksudnya? ada film nih misalnya nih mo dia nonton film saya nonton film Pirates Caribbean misalnya terus saya cosplay oh maksudnya ini film di bioskop gitu? ya contohnya oh contohnya misalnya misalnya terus saya cosplay jadi Jack Sparrow gitu kan oke saking sukanya Pirates Caribbean dan nonton di bioskop pakai kostumnya Jack Sparrow oke jembal, jenggotan, kumisan terus pas lihat jam waduh hari minggu jam lima nih kayak misal mau pulang nggak sempet ya kan itu boleh apa nggak sih mo ngikutin misal tapi pakaiannya pakaian cosplay gitu mo lagi-lagi ya sahabat-sahabatku yang terkasih di rumah tidak pernah terbayangkan oleh saya ini kepo-nya luar biasa menurut saya memang mengendem aja mo yang kali ini ini di luar kotak sih out of the box ya kan tapi kan mungkin jaman dulu bajak laut ikut misalnya kayak gitu kan bisa juga bisa bisa jadi kan bisa jadi bisa jadi jadi kalau misalnya mepet jamnya ya satu bisa cari alternatif jam ekarisi yang lain itu satu satu opsi yang pertama opsi yang pertama opsi yang kedua apa nih kan nggak keburu nih kan ya ya kalau seandainya masih mepet dan nggak ada jam misal lain selain jam itu gitu ya misalnya ya udah terakhir nih udah terakhir ya dilepas dulu sebentar ya kan cari kaos yang biasa lalu juga bisa ekaristi kalau bisa kalau bisa kalau misalnya udah kepepet jamnya cuma itu baju gantinya nggak ada kepaksa banget pakai baju itu berarti kondisinya dalam kurung darurat betul ya sudah mau nggak mau ya ya sudah mau gimana tapi tetap harus diingat ya harus diingat itu ke gereja itu kan bukan hanya karena apa ya dengan berbagai macam itu kan alasan yang bisa dibuat sebetulnya dan kita menghindari alasan-alasan setacam itu ya sebaiknya sudah tahu jamnya jam berapa kita selesainya jam berapa lalu bisa menggunakan pakaian sepantasnya untuk ekaristi gitu dipersiapkan dulu ya oh iya dong dipersiapkan dulu sesuka-sukanya Albert dengan Naruto ya nggak mungkin dong ya masih pakai headband gitu nggak mungkin lagi cosplay gitu ekor sembilan yang keluar ikut Misa gitu nggak mungkin masuk ke gereja lagi begini sesuka-sukanya kameramen saya Batman yang lagi booming ya nggak mungkin juga pakai topeng sekaligus saya suruh kakek Kak Sula jadi pastor ya kan jadi mungkin anda tidak terganggu dengan pakaian anda orang sebelah anda yang terganggu bisa jadi jadi tadinya mau fokusin sama Tuhan Yesus nah ini fokusnya kok sama kostumnya kostum sebelah saya nih ya kan iya saya pakai kostum itu iya bener karena itu kan kostum sehari-harinya iya kan kan jaman sekarang kalau tadi kan konteksnya apa konteksnya cosplay nah ini yang perlu dipertimbangkan jadi agak saya pikir sih teman-teman di rumah kepunya juga nggak sampai segitunya sih ya bener kan ya ini memang tim kreatifnya luar biasa mungkin mereka punya ide-ide liat imajinasi tapi takut nah ini diwakili diwakili kalau tanya sama Romo ya nanya apa kamu lanjut lanjut suka cosplay ya juga ya hah kamu suka cosplay juga apa tuh suka cosplay juga iya saya suka cosplay jadi Romo katanya iya betul jadi oke kan itu bukan cosplay dong kerjaan sehari-hari kerjaan sehari-harinya bukan kerjaan dong bukan ya pelayanan pelayanan betul baik baik lanjut Apple yang selanjutnya apa gara-gara mau jatuh nih oke nah ini nah ini nah ini menariknya menariknya adalah pertanyaan belum dibacakan udah menarik udah menarik karena bacanya bikin shock oke nomor lima bikin shock oke oke pertanyaannya bagus belum sabar oke pertanyaannya setuju saya setuju wah gak jadi nanya ini saya setuju boleh tidak seseorang memiliki nama Yesus boleh gak ya karena di belahan dunia yang lain ada pemain sepak bola namanya Gabriel Yesus Yesus nafas Yesus dan Lopez ya mungkin mungkin nah itu boleh gak kita memberi nama atau menggunakan nama Yesus karena kan nama Yesus itu kata Melekat hendaklah engkau namanya Yesus oke sebentar tik tok tik tok tik tok sound efeknya manual ya iya betul tik tok tik tok di ding ding tik tok tik tok tik tok gak gitu konsepnya nungguin ya nungguin ya nungguin ya oke nama Yesus itu kalau kita lihat zaman dulu atau beberapa negara itu menjadi nama biasa seperti kita lazim digunakan Andi dan lain-lain ya kan ya itu menjadi nama yang lazim digunakan kan tapi memang di tempat kita kalau anda nama Yesus itu kan menjadi tidak umum iya betul iya kan menjadi tidak umum dan bahkan mungkin orang ya daripada itu balik lagi menjadi batu sandungan dan menjadi timbul pertanyaan macam-macam anda sendiri yang repot harus jumpa pers ya harus menjelaskan dan lain sebagainya mendingan yang biasa aja ya karena di kita gak gak umum mungkin kalau di beberapa negara luar mungkin umum ada tadi kan beberapa nama-nama itu kan apa Yosua itu kan juga berasal dari kata itu dan nama-nama Yesus itu pun juga menjadi sangat lazim di beberapa budaya atau negara-negara lain tapi di tempat kita ya belum terlalu jarang berarti ada mungkin ada gak pernah ketemu sih oke saya beri tugas untuk mereka berdua untuk survei ya kita jadi hidup capek lah hari ini sensus nih jadi ya kita melihat yang pada umumnya aja dan itu gak pernah tapi secara prinsip boleh-boleh aja ya bisa-bisa aja lah bukan boleh-boleh aja bisa digunakan ya bisa saja kayak pemain-pemain bola itu ya contohnya bisa-bisa aja gitu ya ada juga kalau gak salah di Meksiko ya Meksiko Barat atau apa itu ada juga kan Jesu Dalopes atau apa gitu kan yaitu menjadi menjadi umum di tempat mereka tapi kalau di tempat kita sejauh sejauh yang saya tahu sih gak ada belum ada kayaknya ya mungkin ada tapi kita gak pernah ketemu kali ya dan kalau ada lucu juga gitu ya misalnya apa contoh kamu ini kan saatnya ajang berimajinasi iya betul coba apa contohnya misalnya kan kalau kita kan misalnya anak-anak remaja suka ledek-ledekan tuh bercanda-bercanda kan gak lucu ngelerek-ledekan tuh son of God wah waduh bingung juga kan kacau juga kalaupun misalnya menggunakan nama Yesus iya kan mau pakai nama Yesusnya kayak gimana coba ya gak tahu juga Yesus nama adalah doa bagus sih nama adalah doa Albert bagus sih namanya apa doanya apa apa gak tahu orang bijak orang bijak orang bijak Yohanes diambil dari Yohanes Paulus sih sebenernya karena orang tua ngefans Yohanes Paulus Yohanes Paulus 2 sama saya juga ngefans nama Yohanes Paulus 2 seorang santo dan pelindung seminari jadi bijak-bijak lah ngasih nama gitu ya keberatan juga gak bagus nanti harus nanti harus ini ya apa tumpangan lagi ya tumpangan beras merah beras putih bubur merah oh bu bubur merah warnaf nih kan saya belum pernah ganti nama gitu oke oke ada kepo yang lain ada kepo yang lain gak ada gak dari saya sih oh ada Nimo ada gak satu ya ada Nimo yaa terakhir ini sih pertanyaannya kode terakhir pertanyaannya gini Mo tentang balik kesini musik terfokus ke musik musik oke kita misalnya kita mendengarkan musik-musik yang kan pertanyaan kan ya iya pertanyaan harus diawali dengan kalimat tanya dong oke oke kenapa guru bahasa nih kita jadi kelas bahasa Indonesia boleh gak Mo mendengarkan musik-musik yang isinya ada menghujat-menghujat agama gitu misalnya bukan menghujat maksudnya bukan menghujat sih lebih tepatnya isinya mungkin kayak ada musik-musik heavy metal ya ada lirik-liriknya antika gitu pertanyaannya boleh gak kita mendengarkan itu ajak agnostik gitu-gitu kalau mendengarkan misalnya ada saudara mendengarkan di kamar gitu ya lalu saya lewat gak sengaja terdengar kan ya gak apa-apa gak langsung wah saya iman katoliknya hilang gitu enggak kan enggak dong atau kalaupun memang menikmati gitu menikmati lagu itu tetap karena suka aliran musiknya ya misalnya tapi asal kita tidak mengimani ya boleh-boleh aja bisa jadi boleh-boleh aja boleh-boleh aja tapi kan tidak dengan sengaja sudah tahu dan paham liriknya bahkan lagi mengimani nah itu yang mesti dipertanyakan oke dipertimbangkan kembali kalau hanya sekedar mendengar mengapresiasi sebagai seni ya misalnya karena mungkin aliran musiknya ke arah sana cocok gitu ya betul atau dicari alternatif lain alirannya serupa tapi liriknya liriknya oke bisa gitu ya jadi sebetulnya antara kepo atau cari masalah beda tipis ya jadi tolong sahabat-sahabat yang ada di rumah antara kepo dan mencari masalah masalah sudah banyak jangan ditambah dan main tapi sengaja dicari-cari oke oke udah cukup udah cukup ya kita udah ditandain soalnya udah begini-gini waktunya udah abis nih sewas videonya mahal soalnya betul oke oke teman-teman itu cukup episode kita untuk hari ini bersama Romo Tino luar biasa ya Romo Tino ini kita kasih tepuk tangan dulu ini terima kasih juga buat dua MC yang hebat tim kru kameramen yang luar biasa pertanyaannya yang luar biasa tim kreatif luar biasa oke silahkan kirimkan kepo-kepo anda di tadi instagramnya katedralnya katedral Jakarta boleh kiriman aja dan di kolom komentar oke gitu dan di kolom komentar betul 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 nanti kita sortir pertanyaannya yang mungkin bisa ditayangkan tapi jangan terlalu biblis jangan terlalu biblis jangan terlalu biblis nanti gak bisa dijawab repot nanti karena saya sudah pulang ke korea iya ini jauh loh jauh ke korea langsung flight lagi ya langsung hari ini karena saya kangen disana dengan Santo Andres Kim Taigo oh betul kirain sama Blackpink ya juga Blackpink oh iya betul Black dan Pink Blackpink semuanya berkati